Intro Selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerian syurga Kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami merasakan Sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam keadaan sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui renungan pagi Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami Sehingga firmanmu ini boleh mengambil tempat di hati kami Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Setelah mereka berkat kesihatan Rezeki yang daripadamu sepanjang hari ini Mohon ampun Tuhan dosa pengarang kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini Gagal sekarang sukses nanti Ayat intinya saya amin dari Markus 14 Ayat 72 Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya Maka teringatlah Petrus Bahwa Yesus telah berkata kepadanya Sebelum ayam berkokok dua kali Engkau telah menyangkal aku tiga kali Lalu nangislah ia terseduh-seduh Pemirsa dimanapun berada Mungkin tidak banyak yang tahu Kalau beberapa artis penyanyi yang sukses beberapa tahun ini Adalah penyanyi yang dianggap gagal di masa lalu Satu dekade belakangan Tidak sedikit stasiun televisi mengadakan ajang pencarian bakat Untuk menciptakan orang-orang yang sukses di bidangnya Jutaan orang berpikir bahwa ajang-ajang tersebut Jadi satu-satunya pijakan atau jalan menjadi orang sukses Jika setidaknya bisa masuk sepuluh besar Atau malah jadi juaranya Padahal jadi juara sebuah ajang pencarian bakat Tidak menjamin para juaranya akan sukses di masa depan Tidak sedikit para juara ajang itu pun Pada akhirnya tenggelam Dan tidak eksis di bidangnya Sebaliknya Beberapa orang yang dianggap gagal di ajang tersebut Bahkan disebut tidak berbakat Nyatanya justru meraih sukses di kemudian hari Sebut saja namanya semis merangkir Yang gagal masuk di babak spektakuler Indonesian Idol Musim pertama Ia gagal di ajang itu Tapi kegagalan itu tidak mengakhiri usahanya Meniti kesuksesan di masa depan Buktinya Ia kini justru jadi salah satu penyanyi ternama di Indonesia Jauh melebihi kesuksesan Seorang juara ajang pencarian bakat Pemirsa dimanapun berada Kegagalan hari ini bisa jadi pembuka jalan Untuk sebuah kesuksesan besar di kemudian hari Slogan ini benar adanya Dan akan terjadi Tergantung bagaimana seseorang Menikapi kegagalannya Petrus pun pernah dianggap gagal sebagai murid Menjadi murid kesayangan Yesus Tidak menjamin dirinya selalu melalui jalan yang mulus Puncak kegagalannya Kita boleh baca dalam Markus 14 Ayat 66 sampai 72 Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman Ladulatanglah seorang hamba perempuan imam besar Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiang Dia menatap mukanya dan berkata Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus Orang Nasaret itu Tetapi ia menyangkal dan berkata Aku tidak tahu dan tidak mengerti Apa yang engkau maksud Lalu ia pergi ke Serambi Muka dan berkokoklah ayam Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi Berkatlah ia pula kepada orang-orang yang disitu Orang ini adalah salah satu seorang dari mereka Tetapi Petrus menyangkal pula Tidak lama kemudian orang-orang yang ada disitu berkata kepada Petrus Engkau ini pasti salah seorang dari mereka Apalagi engkau orang Galilea Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya Maka teringatlah Petrus Bahwa Yesus telah berkata kepadanya Sebelum ayam berkokok dua kali Engkau telah menyangkal aku tiga kali Lalu menangislah ia berseduh-seduh Puncak kegagalan Petrus adalah Saat ia tiga kali menyangkal mengenal sang guru Kegagalan itu membuatnya sangat kecewa Dan bahkan sempat membuatnya kembali pada profesi di masa lalu Sebagai nelayan Tapi Yesus menguatkannya kembali Memberinya motivasi baru untuk bangkit Sikap Petrus untuk tidak lagi meratapi kegagalan di masa lalu Benar-benar memberinya jalan Pada sebuah kesuksesan besar di masa depan Pemirsa dimanapun berada Kehidupan kita mungkin tidak seperti yang kita harapkan Usaha maksimal yang kita lakukan mungkin cuma berujung pada kegagalan Tetapi yakinlah Kalau sesungguhnya kegagalan cuma menghentikan langkah untuk sementara waktu Kita cuma perlu belajar dari kegagalan Terus berusaha Dan melanjutkan perjalanan Gagal sekarang Sukses di masa mendatang Keberhasilan bukanlah final Dan kegagalan tidaklah patal Yang penting kita harus mau berusaha Berjuang dan yang pasti Teruslah berdoa Sehingga suatu hari nanti Kesuksesan Boleh menjadi milik kita Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Pemirsa boleh share di sosial media kamu Facebook, Whatsapp, Instagram, dan lain sebagainya Sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang mungkin merasa gagal dalam kehidupannya Mereka percaya Jika mereka berusaha Berjuang dan tetap percaya kepada Tuhan Maka sukses Boleh mereka raih suatu hari nanti Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertah-tah dalam kerjaan syurga Terima kasih Tuhan buat firman yang baik Kami dengarkan pada pagi hari ini Yang mengingatkan kami Mungkin hari ini kami sedang gagal Gagal dalam pekerjaan Dalam bisnis Dalam keluarga Tetapi Tuhan kami percaya Dengan usaha dan kerja keras Dan selalu berdoa Dan percaya kepadamu Suatu hari nanti kami akan sukses Dan itu hanya karena pertolongan Tuhan Berkati kami Tuhan dalam menjalankan kehidupan kami Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus yang menembus kami Dalam dosa Amin Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih